Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Tauhih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kelima Bab ketiga Pada bab ketiga ini Imam Bukhari menuliskan Babuluhusli biso'in wanahmiri Mandi dengan air satu sok dan semisali Alhamdulillahirrohmanirrohim Wanahmihid dan semisalnya Lalu berapa itu satu sok? Satu sok dari berbagai referensi Itu sekitar 5 sepertika rate load Atau kalau mau di kilogramkan Itu satu sok ada yang mengatakan 2,2 kilogram Menurut madhab hambali Ada yang mengatakan 2,5 kilogram Berdasarkan penjelasan terjemah Pat Bolbari Imam Ibn Hajar al-Azkolani Lalu ada yang mengatakan 2,7 kilogram Menurut pendapat Imam Shafi'i Lalu ada juga yang mengatakan 3,8 kilogram Menurut pendapat Imam Hanafi Kesimpulannya Kalau kita punya air cuma satu sok Atau kurang lebih sekitar 3 liter lah Katakan seperti itu Itu seharusnya sudah bisa cukup untuk mandi Nah kira-kira ya Hemat air Kalau airnya banyak Bukan bisa diceritakan Kalau air banyak Mana dolinya? Nah kita bacakan disini Pada hadis nomor 251 Hadasana Abdullah bin Muhammad Qala hadasani Abdul Somad Qala hadasani Su'abah Qala hadasani Abdul Bakrin bin Haq Qala hadasani itu Abbasaramah Ya'kul Dakhaltu ana wa'aku'a isata'ala'a isata'a Fasa'alaha aku'ha Nganu'uslin nabi'i sallallahu alaihi wa sallam Pada banget di inain Nakhwin min so'in Fasa'alaha wa'asa'u wa'afa'adot ngala'ro'fiha Wa'bay'nana wa'bay'naha hijabun Qala Abu Abdillah Qala Yazid bin Harun Wa'bah'zun wal'juddiyu Ngan'cobah Qadri So'in Abdullah bin Muhammad Meriwatan kepada kami Ia berkata Abdul Somad meriwatan kepadaku Ia berkata Subah meriwatan kepadaku Ia berkata Abu Bakar bin Hafiz Meriwatan kepadaku Ia berkata Aku mendengar Abu Salamah berkata Aku bersama saudara laki-laki Aisyah Masuk menemui Aisyah Lalu saudaranya itu bertanya Kepadanya tentang Tata cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Lalu Aisyah meminta Sebuah bejana air Yang berisi sekitar Satu sok Nah ini jadinya Mandi dengan satu sok Lalu ia mandi Dan menggunyurkan air Ke atas kepalanya Antara kami dan Dini terdapat hijab Jadinya Siti Aisyah Menjelaskan Salah mandi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dengan menggunakan air Kira-kira banyaknya Satu sok Kalau mau dikira-kira Sekitar Tiga literan Lalu pada hadis yang lain Itu hadis nomor 252 Dijelaskan Adjasana Abdullah bin Muhammad Qola Adjasana Yahya bin Adam Qola Adjasana Zuhir An Abi Ishaqola Adjasana Abu Jafar Anahu Kana Indah Jabir Bin Abillah Huwa Wa Abuhu Wa Indah Kaumun Fasa'aluhu Anil Husli Fakola Yak Tika Ta'un Nah ini Satu sok Buat mandi itu cukup Fakola Rasulun Mayak Ini Adem Mata Gak Cukup Kalau bagiku Gak Cukup Fakola Jabir Tanayak Jiman Huwa Awfam Minka Syaron Wa Khairun Minka Tumma Am Mana Bi Taubin Bahwa Suatu ketika Ia dan Ayahnya Bersama Jabir Bin Abdillah Di dekatnya Ada sekelompok Orang Lalu Mereka Bertanya Kepadanya Tentang Ukuran Air Yang digunakan Untuk Mandi Jabir Menjawab Cukup Bagimu Satu Seorang Laki-laki Berkata Itu tidak Cukup Bagiku Jabir Berkata Sungguh Air Sebanyak Itu Sudah Cukup Bagi Orang Yang Lebih Lebak Rambut Daripada Rambutmu Dan Lebih Baik Daripada Dirimu Kemudian Jabir Mengimami Kami Dengan Mengenakan Satu Lai Pak Di Sini Dapat Jabir Menjelaskan Bahwa Mandi Dengan Satu Sok Air Itu Sudah Cukup Kalau Lebih Banyak Tentu Lebih Cukup Lagi Cuma Jangan Sampai Kebanyakan Jika Mubah Pada Hadis Berikutnya Hadis Nomor 253 Disebutkan Hadis sana abu Nu'aim kola haddasana Ibnu Uyaynah dengan Amri dengan Amr dengan Jabir bin Zaid dengan Ibni Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa maimuna takana yaksasila min inain wahidin di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri pulau maimuna itu mandi dari air yang ada dalam satu wadah wakola Yazid bin Harun wabahzun wadudziu ngansu obah kodri so aina kira-kira setok artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan istri beliau maimuna dengan menggunakan air kurang lebih satu toh kola abu abillah kana Ibnu Uyaynah yakulu akhiron dengan Ibni Abbas dengan maimuna wasallahu marwa abu nu'ahim jadi jelas ya kalau anda punya air cuma satu toh kurang lebih 3 liter lah atau 2,5 kilogram itu sudah cukup untuk melakukan mandi junub mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim watum'alaina innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atudu ilaih walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.